assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat-sahabat para pecinta atau sanaci berbudaya dengan keris bukan dengan linggis teman-teman sekalian ada salah satu keris sebetulnya ini sudah pernah saya review sih kemarin-kemarin itu dan ada di saya itu sudah setahun lebih kalau tidak salah dan keris ini merupakan sama yaitu keris ganan yang primitif oke langsung saja kita buka seperti apa kerisnya teman-teman sudah saya tandai disini ada stempelnya ada namanya ada nogo siluman ini singap namanya teman-teman nah ini adalah gading tua gading yang sangat primitif teman-teman dan sangat lama sebetulnya ini kayaknya ini bagus sih di dibu dip ano ya tak kasih pendok gitu biar bagus ini mungkin coba oh bagus teman-teman nanti tinggal kasih garnish di bagian ini merah gitu ya wow di belakangnya pun sama cukitan ini pelewah namanya oke dah ini nanti tak kasih pendok nah langsung saja kita buka teman-teman seperti apa kerisnya bismillahirrahmanirrahim tu wakabat wow kerisnya namun sayangnya ini 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 akibat dari dipegang terus ya seperti ini berkarat kembali teman-teman padahal ini sudah warangannya sudah bagus gitu nah sahabat-sahabat sekalian kalau kita melihat ornamen dari keris ini tampak pada bagian gandek ya coba anda perhatikan ini semacam mulut nogo namun terlihat disini lebih ke arah primitif jadi seperti samar-samar jadi ada beberapa anggapan atau ada beberapa statement dari beberapa pak kris senior yang mengatakan karena ini adalah tangguh purabaya teman-teman atau tangguh metiun nah metiun mataram metiun mataram jadi ada salah satu statement dari pak kris senior bahwa kenapa bentuk naga daripada kris-kris purabaya itu disamarkan alasan yang pertama adalah karena memang masyarakat purabaya itu kental dengan suasana keislaman sehingga dikatakan kalau berupa naga atau ular besar itu kan hewan jadi kalau di dalam islam itu tidak boleh menyerupai aslinya membentuk suatu benda terus menyerupai binatang itu tidak boleh ada yang beranggapan seperti itu sehingga ornamen-ornamen yang tercipta pada kris purabaya atau kerajaan metiun itu disamarkan semuanya meskipun itu ada nogo ataupun singonya itu disamarkan saya pernah dapat singo ya saya pernah dapat singo itu pun sama jadi disamarkan kepalanya ini agak dangak begitu jadi tampak kepalanya kalau badannya ini agak mirip tapi kepalanya ini tampak hilang separuh nah kalau ini juga sama teman-teman tampak kepala naga namun disamarkan begitu ini adalah nogo dan sebetulnya ini adalah gonjo gonjo yang wilut teman-teman dan ini merupakan nogo siluman luknya ada tujuh yang berarti adalah pitulungan menggambarkan agar si pemiliknya mendapat pertolongan dalam segala macam hal apakah itu bentuk serangan dari orang lain serangan goib serangan serangan nyata ataupun dalam bentuk hal-hal yang musibah pengharapan satu lambang daripada kris ini yaitu pitulungan nah sahabat-sahabat sekalian melihat pamornya itu yang sangat mubiar ya yang sangat deling dan agak nyana sih teman-teman disini adalah pamor pendaringan kebak namanya namun pada bagian wilah tengah ini terdapat tambal terdapat tambal atau pamor tambal yang mempunyai makna segala sesuatu itu dapat ditambal segala sesuatu masalah itu dapat ditambal dapat diselesaikan segera terselesaikan atau segera tertambal jadi memang cocok krist ini memang cocok untuk seseorang yang berprofesi sebagai penegak hukum yang berkaitan dengan hukum maupun itu anggota kepolisian TNI kejaksaan pengacara dan lain-lain karena sejatinya memang Nogo Siluman itu secara tuahnya secara kodamnya itu memang bermanfaat ketika memiliki musuh maka dapat dikelabui sedemikian cepatnya musuh ini akan kelabakan akan merasakan sebuah kekuatan yang lain yang terdapat pada pengagam keris Nogo Siluman oke terima kasih sahabat-sahabat sekalian mungkin ini yang dapat saya sampaikan ini adalah keris Nogo Siluman Luk 7 berpamor pendaringan kebak dan juga ada pamor tampalnya berarti ini adalah dui pamor ada dua pamor pada satu keris tangguhnya adalah Metiun atau Purabaya Mataram sekitar abad ke-17 terima kasih sahabat-sahabat sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe PEMB 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 PEMB